Intro 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 Ngobatin Kalau kita bicara sihir ya Atau mungkin kiriman-kiriman segala macem Ya gitu lah Jin-jin segala macem tadi Tinggal kita menilai Kekuatan hati kita Membekaskah dia Atau kita balikin lagi ke dia Kalau sudah balikin itu Bagaimana caranya Gampang sebenarnya Kalau ngerti lagi-lagi Kalau ngerti ilmunya Kalau ngerti ilmunya Lebih mudah Gampang Kalimat-kalimat tadi Bapak Ibu sekalian Jamah sekalian Itu sebenarnya dicetak Ya dicetak Ya oleh Ibu khususnya Atau Dilempar kalimatnya Oleh sang bapak Misalkan saat Ibu itu hamil Ya begitu ya Jadi misalkan begini Biar Biar mudahnya begini Saya ceritain Saat ibu itu hamil Ya Atau mengandung bayi Teruslah dia Misalkan itu kan Curiga Gak percayaan Pikirannya terus bekerja Yang hubungannya sama Curiga Gak percayaan Baik dalam hal yang besar Ataupun hal yang kecil Maka akan ada cetakan Gen Gak percaya di anak Cetakan gen Yang berhubungan dengan Gak percayaan Ini misalkan Ke Apa namanya Ke Anaknya Itu nanti pada suatu hari Kelak Lagi-lagi Kalau tidak ada Imbangan ilmu agama Atau syariat Di situ Dia akan menjadi penyakit Yang kita sebut Dengan penyakit keturunan Paham ya Nah Lalu hubungannya apa Katakala dengan Tadi setengah penyakit Ya salah satunya itu Ya Dalam yang saya pelajari Dalam yang saya pelajari Beberapa waktu Belakangan ini Ya Jadi Kaitannya Ya Kaitan Tadi Emosi tadi Ya dari orang tua tadi Ya Sains pun telah Membuktikan bahwa Tapi sains kan terbatas Ya Contoh mungkin gini Ibu-ibu Yang hamil Atau bumil Bumil yang sedih Terus-menerus Misalkan Atau mungkin Dia terterpa Bahasanya itu Emosi yang Tertekan terus-menerus Maka anaknya Akan Menjadi anak Yang lemah imunnya Bahasanya gitu Dan itu ada risetnya Jadi anaknya itu Akan tertekan Sistem imunnya Ketika lahir nanti Kenapa? Karena ada beban Perasaan dalam Ibu tadi Berkaitan Saat dia sedang Apa namanya Hamil tadi Ini kisahnya begini Ada salah satu kisah Saya ceritakan sedikit Saya Satu hari Pernah ketemu Dengan ibu-ibu Ya Ibu-ibu dia lagi hamil Sama suaminya Pas satu hari di mal Gitu kan Saya lagi sholat Papi sholat Disamperin sama dia Terus Dia bilang Dia konsul Saya senang nih Kalau konsul Bukan foto Biasanya kan ketemu Foto-foto-foto Yang lain lah Dikit gitu Tanya kayak Hubungan dengan ilmu Gitu Oke Lalu Karena tadi saya baru Baru datang Langsung diajak foto Lalu Lalu Dia bilang begini Dok Saya udah hamil Ini hamil yang kedua Apa ketiga Saya lupa lah Iya Kenapa bu Saya bilang Saya itu tuh Apa Tensi tinggi Waktu hamil Itu mana Preklamsi ya Preklamsi lah Seperti itu Oh iya Saya bilang Tolong saya senyum aja Saya senyum Karena udah sedikit banyak Tapi ilmu Saya bilang Ibu sering curiga Mas suaminya Kok tau dulu Curiga ini bukan Bahasa curiga Apa-apa ya Tapi gak percayaan